Pemirsa akibat curah hujan tinggi pada minggu sore, sedikitnya 18 rukun tetangga diterijang banjir. Akibatnya kurang dari 100 rumah terendam banjir, bahkan akses jalan utama warga turut terendam banjir. Hujan deras menjelang beduk berbuka puasa mengakibatkan banjir melanda di Kelurahan Bajupang, Kejamatan Bajupang, Kabupaten Batanghari pada minggu sore. AKP Orifan Irnanda, Kaposek Bajupang yang turun ke lokasi dan mengecek langsung keberadaan banjir menjelaskan, banjir ini akibat hujan deras yang mengguyur dan sungai yang ada tidak mampu menampung depit air, hingga mengakibatkan luapan air. AKP Orifan menjelaskan, genangan air yang mengakibatkan banjir tidak bertahan lama. Nama membuat kewalahan warga karena air masuk ke dalam rumah, genangan air mengepung Kelurahan Bajupang, beruntung tak ada korban jiwa dari peristiwa ini. RT 7, RT 8, RW 3, Kelurahan Bajupang. Banjir ini berawal dari hujan lebat tadi sore, sehingga anak sungai yang ada di Kelurahan Bajupang meluap dan membanjiri rumah warga. Untuk RT yang diperkirakan terdampak berjumlah 18 RT, kurang lebih 70 unit rumah yang terdampak banjir. Dengan banjir ini apakah ada korban jiwa? Sejauh ini belum ada. Personil Polri, ada beberapa personil yang kita siagakan di sini, dibantu juga dengan Bapak Bisa dan dari kecamatan. Bagaimana Pak kondisi air saat ini Pak? Untuk kondisi air sudah surut, karena hujan juga sudah reda. Rumah warga pun tak luput dari genangan air. Penyebab banjir diduga akibat tingginya curah hujan dan saluran drainase yang tidak berfungsi. Hal ini pun dinilai perlu pendalaman serta peleparan badan drainase. Ketinggian air dampak banjir masuk ke rumah warga hingga mencapai mata kaki orang kuasa. Peralatan elektronik, sopa, dan perabotan milik warga tak perlu putar redam air. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan.